Banyak penyakit sekarang karena saya darah putihnya lebih banyak Di tubuh kita, maka darah yang hanya habis Ditranskusi berapa kantor pun habis Makanya kalau sekiranya ada virus-virus darah putih disini Keluar dari PAN Yang tanya manjirnya misalkan formalitas belakang Dicara Alawi wali kota, Alawi wali kota ada Tapi di belakang saya bukan memilih Alawi wali kotanya Lebih baik dari hari ini jangan ada yang mengunapikan di partai politik Ya, itu Jadi bicara partai politik Karena saya bicara bahwa dari awal politik sebagai salah satu bentuk media dakwa Tegas, saya dari mulai bicara Bahwa bicara adalah Alawi adalah layak untuk disuruhkan Sampai ke calon wali kota secara strategi politik sudah matang Bicara bisnis sudah matang Ketempatan waktu sudah matang Tanggung jawab juga sudah kita buktikan Bagaimana setelah tanggung jawab Malau selalu ketua DPD sampai urusan persoalan Akhirnya hari ini pun Saya pasti tanggung jawab Ketua DPD Terima kasih atas dukungan Anda 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 Kota secara strategi politik sudah matang, bicara bisnis sudah matang, ketepatan waktu sudah matang, tanggung jawab juga sudah kita buktikan bagaimana secara-cara tanggung jawab Pak Alawus dan Ketua DPD sampai urusan persoalan waktu hari ini pun sampai tanggung jawab, Ketua DPD. Malam ini, hari ini seperti yang kita lihat, DPD PAN Kota Celegon menjelang harapkan wakerda ke-2 isi daripada wakerda itu untuk semuanya sudah bisa dilengkapi. Namun, baru saya sampaikan bahwa komponen atau materi rakerda 2 PAN Kota meliputi, apa namanya, karya politik dari tingkat nasional, wilayah, dan lain-lain. Di mana rakerda kali ini kita tidak menggelar sidang komisi, tetapi hanya tunggal melalui rapat pleno yang isinya adalah akan melahirkan rekomendasi politik, baik tingkat nasional, wilayah, dan daerah. Ini tentunya bisa dilacare, rekomendasi apa yang akan keluar, yang akan ditetapkan dalam rakerda 2 ini. Ya, saya bocorkan saja barangkali ya, materi yang akan dibahas itu adalah untuk melahirkan capres dan cawapres dari partai yang di sana. Nah, kemudian yang ke-2, juga akan melahirkan rekomendasi bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten. Kemudian yang terakhir adalah tentu, ini juga apa namanya, tidak kalah pentingnya di daerah Cegon, sepertinya juga akan melahirkan satu rekomendasi calon kepala daerah, calon wali kota Cegon dalam kontestasi belakada di tahun 2024. Ya, kalau membocorkan sudah pasti bisa di terkala ya, capresnya Pak Ketum, salah satunya ya Pak Juru Kipinasan, kemudian yang keduanya adalah Pak Adi Spaswedan. Bocoran saja nih, itu yang akan dibahas nanti. Kalau untuk wali kota Pak? Untuk gubernurnya, salah satunya itu Pak Haji Andri Susanto, kemudian Pak Sakudin, lalu Pak Ketum Serang, itu juga sepertinya masuk di dalam pembahasan untuk bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Untuk Cegonnya, kemungkinannya salah satunya saya. Tapi saya tidak mengintervensi mereka, silakan ruang demokrasi itu saya buka seluas-luasnya untuk mereka bahas dan kemudian ditegarkan. Tadi saya menyampaikan perihal mengenai program-program yang sudah kita lakukan, bahwa program kami lebih menjahulkan kepada pembangunan manusia terlebih dahulu. Makanya kita sudah sampaikan tadi mengenai IPM, Indeks Pembangunan Manusia, kita ini naik 0,3 persen, generasio kita juga sudah baik, naik satu tingkat. Kemudian pengangguran kita sudah berkurang 5.062 orang. Dengan situasi COVID-19, kota Cegon lah yang turun dari 4 kota sepertensi Banten. Ini menandakan bahwa kami sudah bekerja, tetapi tadi juga sudah kami sampaikan bahwa harapan-harapan masyarakat atau masyarakat-masyarakat tentang jalan. Kami juga sudah sampaikan tadi bahwa kami ini kan baru dilantik tanggal 26 bulan 2 tahun 2021. Berarti kan anggaran dananya menggunakan tahun 2020. Anggaran kami baru tahun ini. Tahun ini kan di terwilang pertama kan nggak mungkin. Kedua kan ada lebaran, dua lebaran kan. Insya Allah dalam waktu dekat, jadi kami mohon bersabar. Yang penting anggarannya sudah dianggarkan. Gitu kan, seperti itu. Kecuali tidak ada anggaran, bingung kan. Nah kemarin-kemarin kan memang tahun 2020 kan memang tidak ada anggarannya. Pak, kalau teman Parlemen PAN sendiri Pak, dalam hal mendukung pembangunan pemerintah Kota Cegon, seperti apa peranjutnya? Soalnya kalau kami sih sama siapa aja, ya kita punya niatan yang baik ya. Kita pengen semua bangun-bangun bersama-sama. Karena kami nggak bisa bangun sendiri gitu ya. Baik dari partai penduku, partai semua partai. Karena kepentingan kita adalah kepentingan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.